Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alia semakin menjauh dari Eric karena permintaan Mario Hal ini membuat Mario tidak terima padahal Eric sudah jujur mengenai persaan kepada Alia Dalam episode sebelumnya Eric pun masih saja berusaha untuk mendapatkan cintanya Alia Menurut Eric Alia tidak layak bersatu bersama dengan Mario Eric selalu membantu mereka berdua namun Mario menyangkal hal tersebut Menurut Mario Eric memang teman yang baik Tapi itu dulu sebelum Eric mengakui jika dia mencintai Alia Padahal Eric tahu jika Alia adalah istrinya Alia merupakan lupa dengan identitasnya karena cinta butanya Kepada Mario dia hanyalah orang suruhan Alisa untuk meningkatkan Alisa selama dia bersenai-senang Yang dimana akhirnya Alia pun berterus terang kepada Mario Dan akhirnya Mario pun terkejut saat mendengar perkataan-perkataan dari Alia Kalau sekarang Alisa adalah Alia Di sisi lain Eric pun menjelaskan kepada Alia Dia hanyalah orang suruhan Alisa untuk menggantikan Alisa selama dia bersenang-senang Agar tetapi Alia sudah terlalu berasa nyaman dengan semua kebohongan yang dia lakukan Kepada Mario keluarga Mario bahkan keluarga Alisa Alia mendapat cerita soal Amara dari Neneng Neneng menceritakan kesengsaraan Amara kepada Alia Agar Alia mau membantu Amara dengan meminta Mario maafkan Amara Tentu saja Neneng tidak bertindak sendiri Alisa yang menyuruh Neneng untuk mempengaruhi Alia Dan dimana akhirnya Alia pun datang hampiri Amara untuk bisa menjelaskan semua itu Nah sahabat dan mama itulah tadi info dan juga beli tonton baru dari channel ini Maka dari itu persahabatan juga mama Jangan lupa untuk sampai habis Sekarang kita kesalah pahaman diantara kita Dan yang terutamanya jempol dan komennya Karena ini pamit pun sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton